Halo sob, welcome back to my channel. Oke, di video kali ini aku mau berbagi tutorial cara mengatasi lag dan patah-patah saat kita bermain game online. Seperti game Mobile Legends, Free Fire, PUBG, atau game online lainnya. Dan cara ini sudah terbukti ampuh bisa mengatasi lag serta menstabilkan saat kita bermain game. Nah, buat kalian yang mengalami lag dan patah-patah saat bermain game online, silahkan kalian simak video ini sampai habis. Oke, tapi sebelum kita lanjut ke tutorialnya, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe-nya sob. Lalu aktifkan lonceng notifikasi, supaya kalian tidak ketinggalan tip dan trik menarik seputar Android dari channel ini. Baiklah, langsung saja ke tutorialnya. Let's get started. Oke, untuk mengatasi lag patah-patah saat bermain game, di sini kita membutuhkan aplikasi tambahan. Dan aplikasi ini bisa kita install melalui Google Play Store. Baiklah, langsung saja kita buka Google Play Store ya. Setelah masuk di Google Play Store, lalu kita ketikkan di mesin pencarian dengan keyword Game Booster. Nah, di sini kan ada banyak banget pilihan aplikasi Game Booster-nya sob. Dan di sini aku merekomendasikan aplikasi Game Booster 4X Faster Free. Oke, ini dia aplikasinya. Aplikasi ini sangat kecil, cuma 6,7 MB-an. Dan aplikasi ini sudah diinstall sebanyak 10 juta lebih. Itu artinya sudah banyak banget yang menggunakan aplikasi ini untuk mengatasi lag patah-patah saat bermain game online. Baiklah, langsung saja kita install aplikasinya. Setelah aplikasinya terinstall, langsung saja kita buka. Kita tap Start. Tap Izinkan. Nah, maka tampilan awalnya kurang lebih seperti ini. Oke, untuk cara menggunakan aplikasi ini, langkah pertama kita tap di bagian Bos. Kita biarkan aplikasinya mengoptimalkan aplikasi yang ada di HP kita ini sob. Kita tunggu prosesnya. Jika muncul iklan, kita tap silang. Oke, jika sudah dioptimalkan, kita tap kembali. Setelah itu kita tap di bagian Ultra Boss. Kita tunggu proses pengoptimalannya. Kalau sudah, kita aktifkan. Nah, karena aplikasi ini gratis, maka kita tap Unlock for free. Lalu di sini kita tinggal menonton iklannya sampai habis. Tap silang. Oke, jika sudah aktif, kita tap kembali. Kemudian kita tap di bagian GFE Tool. Lalu di bagian Resolusi, di sini kalian tinggal atur resolusinya yang sesuai dengan HP kalian. Nah, jika kalian menggunakan HP Oppo A3s, di sini kalian bisa atur resolusinya di 1280. Tapi kalau misalkan kalian menggunakan HP dengan spek yang lebih tinggi, di sini kalian bisa atur resolusinya menjadi lebih tinggi lagi sob. Jika sudah, tap Next. Kemudian di bagian FPS, di sini kalian atur di 30 fps. Lalu di bagian grafiknya, di sini kalian atur menjadi Balance. Dan sekali lagi, jika kalian menggunakan HP dengan spek yang lebih tinggi, di sini kalian bisa atur FPS dan grafiknya menjadi lebih tinggi lagi sob. Oke, jika sudah, tap Next. Kita tap kembali. Kemudian untuk langkah selanjutnya, di sini kita tinggal memasukkan aplikasi game yang ingin kita mainkan. Kita tap Add Game. Lalu kita cari aplikasi gamenya. Dan sebagai contoh, di sini aku mau menambahkan aplikasi game Mobile Legends. Tap kembali. Nah, maka di sini akan muncul aplikasi game Mobile Legends-nya sob. Dan untuk cara memainkannya, di sini kalian tinggal tap di bagian aplikasi gamenya. Kita tunggu proses pengoptimalannya sampai selesai. Oke, kita tunggu prosesnya. Jika muncul iklan, kita tap silang. Setelah teroptimalkan, kemudian kita tap Launch Mobile Legends Bang-Bang untuk memulai game Mobile Legends-nya. Yang bawah ini kita tap. Maka secara otomatis kita akan langsung masuk ke game Mobile Legends-nya. Nah, jadi sekarang setiap kali kalian ingin bermain game, maka kalian harus masuk melalui aplikasi ini. Supaya game kalian menjadi ringan, tanpa lag dan patah-patah. Oke, itulah tadi cara mengatasi lag dan patah-patah saat bermain game online. Baiklah, cukup sekian pembahasan kita kali ini. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Mari kita berbagi ilmu pengetahuan di media sosial. Baiklah, sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Dan terima kasih.